Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menyerahkan bantuan 500 paket pangan untuk menurunan stunting dan gizi buruk secara simbolis di Balai Desa Kedalon, Kecamatan Batangan. Ini merupakan bagian dari perluasan safari kemar ikan. Bantuan yang diberikan merupakan olahan hasil perikanan seperti bakso bandeng, kerupuk bandeng crispy, dan nugget bandeng. Bantuan ditunjukkan bagi anak-anak dan ibu hamil. Bantuan-bantuan paket pangan kaya akan protein dan gizi tersebut diharapkan untuk menanggulangi dan mengurangi angka stunting di Kabupaten Pati, khususnya di Desa Kedalon, Kecamatan Batangan. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Kementerian Kesehatan, penyebab terjadinya stunting di Indonesia karena mutu gizi anak rata-rata rendah yang mempengaruhi pertumbuhan anak tidak normal. Prinsip dari perluasan safari kemar ikan ini sekaligus untuk menyiapkan potensi anak menghadapi tantangan global di masa mendatang. Kita menanyakan kepada instansi terkait, apa penyebab daripada terjadinya stunting terhadap anak-anak kita. Rupa-rupanya, hasil penelitian mengatakan bahwa memang mutu gizi anak kita itu rata-rata rendah. Oleh karena pertumbuhan anak kita itu tidak normal. Nah, dengan adanya itu apa solusi? Ya harus kita support yang namanya gizi dan protein. Nah, tapi kalau gizi kita ini kan protein hewan ini kan tidak mungkin kita mampu orang bisa beli daging, beli unggas karena sudah tahu mahal. Maka satu-satunya yang bisa menjadi pengganti adalah ikan. Nah, ikan ini harapan kami adalah bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan mutu gizi anak. Selain bantuan paket pangan, pihaknya juga bermaksud untuk menunjang hal tersebut dengan program lain. Atas aspirasi masyarakat, Firman Subakyo bersama KKP memberikan bantuan program budidaya ikan dengan teknologi biovlog. Selain untuk budidaya, hasilnya nanti bisa menstimulus warga masyarakat yang gizi anak-anaknya kurang, termasuk bagi ibu-ibu yang sedang hamil.